Sosok Suryoditya Aji, 31, adalah pejabat di Kementerian Perhubungan, Kemenhub, yang saat ini mengemban amanah sebagai pejabat pembuat komitmen PPK di Balai Pengelola Transportasi Darat BPPD, kelas 2 Sulawesi Utara. Suryoditya Aji berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Baru-baru ini, nama Suryoditya Aji mendadak viral di media sosial. Pasalnya, lelaki asal Boyolali ini ketahuan selingkuh dengan seorang mahasiswi bernama Julia Kairupan atau Julia Esther Treviska Kairupan hingga memiliki anak. Kisah asmara tak patut Suryoditya Aji ini kemudian viral dan menjadi konsumsi publik. Terbongkarnya perselingkuhan Suryoditya Aji bermula dari kecurigaan P-31, istri sah Suryoditya Aji. Sebab, tiap idul fitri dan idul adha, Suryoditya Aji tidak mudik. Selama ini, Suryoditya Aji mengaku tinggal di sebuah kos dan tidak memberi alamat. Ketika P berkunjung ke Manado, ia diinapkan di sebuah kos. Selama ini, P selalu curiga dengan sikap suaminya. Pada tanggal 2 Juni 2024, P nekat pergi ke Manado tanpa sepengtahuan Suryoditya. P mulai menyelidiki kegiatan suaminya selama di Manado. Belakangan terungkap bahwa Suryoditya ternyata tinggal di sebuah rumah mewah dengan fasilitas yang lengkap. Di rumah itu ada dua mobil, dan dihuni wanita bernama Julia Kairupan atau Julia Esther Treviska Kairupan. Julia Kairupan adalah mahasiswi asal Manado. Yang bikin P makin terkejut, ternyata suaminya Suryoditya Aji sudah menikah dengan Julia Kairupan. Bahkan, Suryoditya dan Julia sudah memiliki anak berusia 8 bulan. Apalagi, suaminya itu tak pernah memberitahu bahwa selama di Manado, dia memiliki aset rumah mewah. Dalam video yang beredar, ketika P bersama kerabatnya melakukan penggerebekan, Julia berondok di kamar. Ia menutupi wajah dan tubuhnya menggunakan selimut. Tampak kerabat dari P menahan emosi. Seorang lelaki bertubuh tegap menanyai Suryo, apa status dirinya dengan Julia. Dengan santainya, Suryo mengaku dia sudah menikahi Julia.